Berjumlah sekitar seribuan orang kaum ibu-ibu sekota Bandar Lampung-Lampung Jumat pagi mengelar apel besar dalam peringatan hari ibu yang ke-89 tahun. Seluruh peserta dan petugas upacara ini dilaksanakan oleh kaum ibu yang meliputi para istri pejabat, istri pegawai, dan para ibu-ibu pengajian. Pada peringatan hari ibu ini juga digelar sejumlah perlombaan tradisional yang diikuti oleh para peserta dan petugas upacara. Perlombaan di antaranya tarik tambang dan lomba bakyak. Raut wajah riang sumeringah terlihat lepas dari para peserta lomba yang bisa menikmati sedikit saja waktu dari urusan kesibukan keluarga. Alah yang luar biasa pada hari ini bertapatan hari ibu. Kami organisasi Kota Bandar Lampung melaksanakan apel besar yang disegarakan semuanya kaum ibu. Dan kami juga sebagai ibu mohon maaf berbatin kepada para suami, juga para anak-anak. Mungkin kami belum maksimal, tapi insya Allah dengan adanya kami di sisi keluarga, insya Allah keteduhan yang selalu ada. Kebahagiaan yang selalu ada. Dan pesan-pesan kepada ibu-ibu seluruh Provinsi Lampung, habis khusus Kota Bandar Lampung, lakukanlah yang terbaik untuk keluarga. Apapun yang kita lakukan, ikhlas, kesabaran, dan hanya Allah yang memberikan kebaikan untuk kita. Karena kita tidak pernah minta balasan dengan siapa-siapa, maupun dengan suami dan anak-anak kita. Tapi kita lakukan ini karena ibadah kita kepada Allah. Seperti diketahui, peringatan hari ibu dirismikan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno setiap tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Dari hasil keputusan Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 Lampau. Peringatan hari ibu awalnya diperingati sebagai bentuk penghargaan pada kaum pejuang wanita yang membantu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Di era modern saat ini, hari ibu lebih keperayaan penghargaan peran seorang ibu di dalam keluarga. Baik untuk suami, putra-putrinya, dan lingkungan sosial. Seperti pada petikan kata bijak, keberhasilan suami dan anak-anak pasti ada peran dari seorang istri dan seorang ibu di belakangnya. Tim Liputan TV Lampungku.com melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Terima kasih telah menonton!